Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menonaktifkan secara sementara maupun secara permanen antivirus bawaan Windows 10 yaitu Windows Defender yang kadang membuat kita merasa terganggu bila antivirus ini secara otomatis aktif contohnya itu seperti ini ya waktu itu saya mendownload aplikasi Mozilla Firefox dan Google Chrome dan antivirus Windows Defender itu mendeteksi bahwa ini adalah virus padahal sebenarnya saya yakin itu bukanlah virus namun setelah selesai mendownload langsung saja dihapus oleh antivirus Windows Defender bawaan Windows 10 ini itulah yang membuat saya kadang merasa jengkel nah cara untuk menonaktifkan secara sementara itu seperti ini ya kita klik taskbar ini lalu kita klik bagian pertahanan ini lalu kita di kanan cek lalu disini virus lalu kita manage setting dan kita offkan seperti ini nah secara sementara antivirus Windows Defender yaitu bawaan Windows 10 sudah nonaktif secara sementara kenapa saya bilang secara sementara karena begitu komputer ini di restart otomatis antivirus Windows Defender akan aktif kembali yang jadi masalah itu seperti ini ya ketika kita sudah mendownload aplikasi yang saiznya lumayan besar lalu kita nonaktifkan secara sementara Windows Defender nya dan kita install aplikasi yang barusan saya barusan kita download dan aplikasi tersebut ternyata meminta merestart dan kita lupa untuk membuat fail nya agar tidak agar tidak terdeteksi virus lalu lalu begitu komputer kita ini kita restart otomatis antivirus nya itu aktif kembali dan aplikasi yang tadi kita download yang saiznya lumayan besar itu otomatis langsung terdetek virus dan langsung dihapus contohnya itu seperti ini ya kita coba restart ya kita coba restart sebentar nah kita coba cek ya sebentar belum muncul ininya nah kita klik kita klik cek protection update lalu kita virus treatment kita manage setting dan otomatis antivirus nya langsung aktif kembali dan aplikasi yang kita download tadi sudah pasti otomatis akan dihapus oleh Windows Defender karena itulah dibutuhkan untuk menonaktifkan antivirus Windows Defender secara permanen caranya itu seperti ini ya caranya itu seperti ini ya kita klik ini dulu klik kanan cek update lalu kita klik virus manage setting lalu kita off kan dulu disini ya antivirus nya kita yes lalu setelah itu kita ke grup policy bagaimana caranya caranya kita klik gambar Windows plus R pada keyboard lalu kita ke gpedit dot msc seperti ini nah setelah itu kita ke administrative template lalu Windows component lalu kita cari Windows Defender nah ini Windows Defender antivirus setelah itu kita ke turn off misalnya kita ke turn off Windows Defender nah setelah itu kita disable kan eh kita enable kan misalnya kita enable kan karena turn off Windows Defender antivirus kita enable kan lalu kita klik ok setelah itu kita restart ya nah kita restart ya nah kita restart ya kita tes nah sudah masuk ini sistem Windows 10 ya kita coba tes ya apakah dia masih tetap aktif atau tidak nah ini kita klik klik kanan cek nice lalu kita klik virus protection sebentar sebentar masih loading nah ini sudah muncul kita coba tes ya manage setting lalu kita coba on kan nah langsung mati sendiri ya langsung non aktif terus nah dia tidak mau nah berarti menon aktifkan antivirus bawa Windows 10 Windows Defender sudah berhasil kita lakukan secara permanen nah tips dari saya kalau misalnya kalian yakin bahwa aplikasi-aplikasi yang kalian download itu yakin tidak mengandung virus kalian bisa seperti ini ya misalnya aplikasi apa ya sebentar nah misalnya aplikasi VCR ini ya kalau misalnya kalian takut dianggap virus oleh antivirus Windows Defender kalian tinggal membuatnya menjadi file RAR caranya cukup klik kanan lalu send to lalu ke compressive folder nah biasanya kalau sudah seperti ini antivirus Windows Defender tidak akan mendeteksi bahwa ini adalah virus tetapi kalau diekstrak mungkin bisa jadi dianggap virus nah kalian bisa mending lihat ini nah selesai ya dan saran saya gunakanlah satu antivirus di laptop atau di komputer kalian jangan lebih dari satu karena bisa membuat laptop atau komputer kalian menjadi sangat lambat karena satu antivirus aja sebenarnya sudah membuat sistem kalian menjadi lambat apalagi lebih dari dua atau tiga antivirus oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya izin pamit kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati